Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan hari ini kita ada di satu event yang sangat sakral, satu event yang sangat penting, bukan hanya bagi kedua calon mempelai tetapi juga bagi kedua keluarga. Hari ini di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, jemaah Tuhan, dan pada orang tua dan serta keluarga, mereka akan mengucapkan janji suci sekali untuk selamanya. Dan Tuhan Yesus akan menyediakan berkat buat kalian berdua. Dan berkat itu tidak akan diberikan kepada wanita lain dan perempuan lain. Berkat itu akan turun hanya kepada kalian berdua. Setelah Tuhan menumpangkan tangannya melalui penumpangan tangan saya, dan hanya kalian yang akan disahkan di mata Tuhan dan bukan pribadi yang lain. Bapak, Ibu, Firman, Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini akan berbicara tentang pesan Tuhan bagi mempelai. Terambil dalam Matthew versi 11, ayat keempat sampai dengan ayat yang keenam dikatakan demikian. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firmannya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Tuhan, tidak boleh diceraikan manusia. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan untuk saudara dan saudariku, Ina dan Umbo. Ingatlah bahwa pernikahan adalah satu lembaga yang diciptakan oleh Tuhan. Satu lembaga kudus yang diciptakan bahkan dilegitimasi oleh Tuhan. Dan firman Tuhan yang baru saya bacakan cukup jelas. Tidak bisa dipisahkan oleh siapapun. Kecuali Tuhan sendiri yang mengambilnya. Oleh sebab itu, saya menghimbau kepada umbo dan Ina. Even ini bukan even main-main. Ini serius. Kita semua tahu di dalam pernikahan ada tantangan. Kita semua tahu di dalam pernikahan ada permasalahan. Bahkan masalah sendok dan piring itu bisa menjadi perkara besar dalam sebuah pernikahan. Tetapi bersyukurnya kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh takut. Ada roh kudus yang akan menyertai kalian berdua. Kelemahan kalian berdua akan ditanggung oleh roh kudus. Buat umbo dan Ina. Pernikahan adalah satu lembaga yang dilegitimasi oleh Tuhan. Tuhan yang menciptakan pernikahan di Taman Eden. Tapi seringkali mempelai merubah itu Taman Eden menjadi Taman Eden. Hidup semau-maunya yang dituju hanya seperti ini. Prosesi pernikahan dan wedding party. Setelah itu mereka tidak peduli satu dengan yang lain. Dan saya cuma mau bilang sebagai hamba Tuhan mewakili Tuhan. Itu sebuah kejahatan di mata Tuhan. Kalian mencuri kemuliaan Tuhan. Sebagai rekan, sebagai sahabat, sebagai hamba Tuhan. Secara khusus Ina. Yang saya kenal beberapa tahun yang lalu sebagai bukan hanya kakak rohani. Tetapi juga sebagai bapak rohaninya. Saya mengenal beliau, saya mengenal dia. Saya menjadi tempat curhatan beliau. Air mata beliau selalu tercurah ketika dia bicara tentang kapan saya menikah. Saya bilang sama Ina-Ina, semua akan indah pada waktunya. Saya bilang sama orang tuanya, semua akan indah pada waktunya. Tuhan akan memberikan pasangan yang sepadan. Karena Tuhan kita Tuhan yang peduli terhadap anak-anak. Mungkin menurut kalian ini sebuah kebetulan. Dia teman lama saya, Pastor. Ya dulu teman lama saya, udah gak ketemu, sekarang ketemu. Tapi tahukah umbud dan Ina? Di balik itu ada tangan yang kalian tidak pernah melihat. Tetapi dia sudah merajutnya dari dulu. Dan beberapa waktu yang lalu engkau dipertemukan kembali oleh roh kudus. Dan beberapa waktu yang lalu juga, kalian berkomitmen untuk mengambil langkah lebih maju. Dalam satu pernikahan yang kudus. Dan sebentar. Tuhan yang sama yang sudah menuliskan itu. Tuhan yang sama yang akan memberkati hidup kalian dalam pemberkatan nikah. Jadi pernikahan adalah satu lembaga yang kudus yang diciptakan oleh Tuhan. Dan juga buat Ina dan Umbu. Pernikahan orang percaya, pernikahan anak Tuhan adalah pernikahan monogami. Bukan pernikahan poligami. Poliandri dan lain sebagainya. Setelah saya meletakkan tangan saya atas kalian berdua. Saya cuma mau bilang di altar Tuhan yang suci ini. Tidak ada berkat lain untuk wanita dan laki-laki lain. Ketika Tuhan menjemput kalian dengan maut. Disitulah janji nikah kalian terputus dan kalian akan berjumpa di sorga nanti. Tetapi selama kalian masih berhembus. Nafas kalian masih berhembus. Yang dianggap sah dan satu-satunya di mata Tuhan Yesus Kristus. Adalah umbu dan Ina. Bukan pria ataupun wanita yang lain. Whatever the reason. Karena semalam saya berdoa. Tuhan tanganku sebagai hambamu. Aku minta berkat dari Tuhan. Hanya untuk Ina dan umbu. Bukan will, bukan pil. Kalian mengerti? Nah saudara aku terkasih dalam Tuhan ada tiga pesan dari Tuhan untuk kedua mempelai. Yang akan kita berkati sebentar. Yang pertama dalam 1 Korintus 11 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hari ini. Yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus Yesus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Tuhan. Pesan yang pertama buat umbu dan Ina adalah. Jadikan Tuhan Yesus Kristus satu-satunya. Kepala keluarga dalam keluarga rumah tangga kalian. Pribadi yang memimpin rumah tangga kalian. Memang dalam rumah tangga. Kita membutuhkan banyak aspek. Keuangan, pengertian, dan lain sebagainya. Tetapi yang jauh lebih penting adalah. Kalian butuh Yesus untuk memimpin rumah tangga kalian. Saya coba mau bilang, tanpa Yesus. Rumah tangga kalian kedepannya akan berantakan. Seberapa banyak pun uang kalian. Seberapa besar pun rumah kalian. Di luar Yesus tidak ada pengharapan. Yesus yang mempertemukan kalian. Yesus juga satu-satunya yang harus menjadi nakoda. Yang paling inti dalam perahu hidup rumah tangga kalian nanti. Bukan yang lain. Bukan pendeta, bukan pengacara, bukan gembala. Tetapi yang pertama adalah Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu Yesus akan menuntun kalian melalui kedua orang tua. Melalui bapak rohani kalian. Dan melalui orang-orang di dekat kalian. Yang pertama pastikan rumah tangga kalian dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan bukan dengan uang dan lain sebagainya. Dan yang kedua pesannya dalam Efesus. 5 ayat 25 dan 28. Hai suami kasihilah istrimu. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkannya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Pesan yang kedua untuk umbu yang akan sebentar lagi menjadi suami dari ini. Kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar. Saya berdoa dari tadi malam sampai tadi pagi. Kiranya tanganmu hanya dipakai untuk memberkati ini bukan untuk memukulnya. Kiranya mulutmu dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat calon istrimu nanti. Bukan untuk mengutuk-ngutukinya. Karena banyak pernikahan di luar sana depannya saja kudus. Tapi selanjutnya terserah saya. Saya mau tabokin kek, saya mau gamparin kek. Saya mau usir kek, mau saya gak kasih makan kek. Itu urusan saya, saya suaminya. Sudah diberkati. Tetapi itu kejahatan di mata Tuhan. Dan Alkitab bilang doamu akan terhalang. Karena engkau menista istrimu. Di hadapan Tuhan, suami dan istri semua sama. Oleh sebab itu mulai hari ini. Dan seterusnya. Kasihlah ini. Dalam segala kekurangan dan kelebihannya. Cintailah kekurangan dan kelebihannya. Dan pesan yang ketiga untuk calon mempelai wanita. Dalam Efesos 5 ayat 22-24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala. Istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Demikian juga lah istri kepada suami. Dalam segala sesuatunya. Ina. Saya sebagai teman kamu. Sebagai kakak rohani dan juga bapak rohani kamu. Tunduklah terhadap umbu. Bukan hanya ketika di saat dia mapan. Bukan hanya di saat dia bergelimbangan harta. Dalam segala aspek. Ada Tuhan yang akan menolong kamu untuk kamu bisa dapat tunduk terhadap umbu nanti yang akan diberkati sebagai suamimu. Percayalah. Kekerasan dalam rumah tangga tidak menghasilkan apapun. Ada kakak-kakak, ada orang tua yang senior-senior. Pertikaian, perkelahian, kata-kata sia-sia satu dengan yang lain tidak pernah menyelesaikan masalah. Justru menambah masalah demi masalah. Hari ini jadikan Yesus satu-satunya pemimpin rumah tangga. Umbu, kasih istrimu. Dan ini tunduklah kepada suamimu. Kepada umbu. Sebentar saya akan memandu kalian untuk janji pernikahan suci. Nanti kalian bisa ikuti kata-kata janji pernikahan suci yang akan saya pimpin. Dan kalian harus jawab dengan tegas. Saya mau dalam pertolongan roh kudus. Amin untuk firman Tuhan. Terima kasih telah menonton!